Ukraina mengumumkan kemenangan atas 1000 km persegi wilayah Rusia di Kursk belum lama ini. Tidak sampai sepekan, Rusia bereaksi dengan membalas penghinaan musuhnya itu tanpa ampun. Alhasil, lebih dari 2000 tentara Ukraina diklaim telah dibantai dalam pertempuran. Menyusul ancaman mengerikan yang lebih dulu dilayangkan ajudan Putin dan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Melihat lebih jauh bagaimana Rusia membalas Ukraina di Kursk berikut ulasannya. Hentikan serangan pasukan Ukraina Tahukah kalian, sehari sebelum klaim fenomenal Ukraina, Rusia mengaku telah menghentikan gerak maju Ukraina ke Kursk di bagian barat. Di beberapa tempat, sebagaimana VOE mengutip, gerakan itu dilaporkan mencapai hingga 30 km dari perbatasan Rusia-Ukraina. Di mana 30 km mengacu pada desa Opschikolodes di bagian barat daya, serta 25 km lainnya terjadi di dekat desa Tolpino. Presiden Ukraina memang mengakui pertempuran yang dilanjutkan dalam 6 hari terakhir saat itu. Namun secara kebetulan, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukannya telah menggagalkan upaya tersebut. Dalam hal ini, kelompok-kelompok musuh yang akan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Rusia dengan kendaraan lapis baja berhasil dihentikan. Secara terperinci, ini adalah operasi yang dilancarkan Rusia pada Sabtu 10 Agustus di 3 wilayah perbatasan. Dinamai Operasi Anti-Teror, Rusia sekaligus memperingatkan bahwa pertempuran yang dimaksud membahayakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tentara Rusia juga mengonfirmasi bahwa mereka masih akan memerangi serangan Ukraina. Menukil informasi yang dihimpun The Hindu, Ukraina awalnya melintasi perbatasan dengan sekitar 1.000 tentara, sekitar 20 kendaraan lapis baja, dan 11 tank. Meski demikian, Rusia mengklaim pada hari Sabtu bahwa mereka telah menghancurkan 5 kali lipat perangkat keras militer sejak saat itu. Rusia kirim rudal dan jet tempur Ribuan tentara Ukraina menerobos perbatasan Rusia dalam serangan mendadak untuk selanjutnya mengumumkan kemenangan pada Senin 12 Agustus. Besoknya, pasukan Rusia langsung membalas serangan pasukan Ukraina itu dengan rudal dan pesawat nirawak hingga jet tempur yang dikerahkan. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian menerbitkan gambar jet tempur pengebom Sukhoi Su-34 yang menyerang pasukan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan di desa-desa sekitar 26 hingga 28 km dari perbatasan pun diakui telah ditangkis oleh mereka. Meneruskan keterangan Mayor Jenderal Abti Alaudinov yang dilaporkan Reuters, pihak Rusia telah menghancurkan total 35 tank Ukraina, 31 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 18 kendaraan tempur infanteri, dan 179 kendaraan lapis baja lainnya dalam pertempuran selama seminggu. Perjalanan musuh yang tidak terkendali telah dihentikan. Alaudinov selaku komandan pasukan khusus Cechnya unit Akmat itu menegaskan. Ia juga menambahkan bahwa musuh telah menyadari serangan kilat yang mereka rencanakan tidaklah berhasil. Seperti diketahui Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah pada tahun 2022. Namun serangan baliknya pada tahun 2023 gagal menembus garis pertahanan Rusia yang sangat kuat dan pasukan Rusia telah maju lebih jauh ke wilayah Ukraina tahun ini. Menurut rincian, Rusia menguasai hampir seperlima wilayah yang secara internasional diakui sebagai Ukraina. Jatuhkan bom FAB 3000 Vladimir Putin tak kenal ampun dalam mengintensifkan serangan di Kursk saat misi mereka mendekati akhir. Di balik jet tempur pengebom Sukhoi Su-34 yang dikerahkan, ternyata ada bom FAB 3000 yang dijatuhkan. Dampak yang dilaporkan pun tak main-main. Sebagai apa yang disebut beberapa media bahwa batalion Ukraina yang berada di lokasi berhasil dimusnahkan. Saluran itu juga melaporkan peningkatan serangan Angkatan Udara Rusia yang sebelumnya menggunakan bom FAB 500. Sebagai perbandingan, bom FAB 500 memiliki bobot 500 kg, sementara FAB 3000 adalah bom seberat 3.000 kg. Serangan itu lantas menghantam area penempatan sementara di wilayah Sumi yang berbatasan dengan Kursk dan menyebabkan kerusakan pada posisi Ukraina. Sejalan dengan itu, pengerahan senjata termobarik atau bom vakum juga dilaporkan situs radar online. Upaya Putin inilah yang disebut kejam sebab pengerahan bom vakum dikenal dengan dampak menghancurkan di mana korban ledakan seringkali mati lemas atau menderita luka bakar parah. Front page detektives melaporkan, bahan peledak jenis ini dapat menyebabkan banyak korban karena efek mencekik dengan bahan kimia mematikan atau menyebabkan paru-paru meledak. Meskipun efeknya mengerikan, penggunaan bom termobarik tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Asalkan, warga sipil tidak menjadi sasaran secara khusus. Kendati demikian, lokasi dan kerusakan yang disebabkan oleh serangan terbaru di Kursk masih belum jelas. Bantai 2000 Tentara Ukraina Ajudan Putin dan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, mengeluarkan ancaman mengerikan kepada Ukraina atas serangan beraninya ke wilayah Kursk. Sebuah laporan kerugian yang ditanggung Ukraina terkait pasukan pun hadir dalam laporan terbaru. Medvedev mengatakan Kyiv akan menghadapi konsekuensi atas serangan di Kursk dan tidak diragukan lagi akan menerima hukuman yang pantas. Pembalasan akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda bagi mereka yang melakukan hal ini, termasuk bagi kepemimpinan rezim nasionalis Kyiv, katanya menegaskan. Meskipun ia tidak menjelaskan sifat serangan, namun Ukraina telah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dalam hal ini, mereka bersiap untuk respons agresif, termasuk serangan terhadap target prioritas tinggi di Kyiv. Sementara itu, melalui Financial Times Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pasukannya menghentikan kemajuan Ukraina dan menewaskan lebih dari 2.000 penyusup. Meski demikian, dikatakan hanya setengah dari jumlah tersebut yang merupakan bagian dari serangan awal. Di sisi lain, lebih dari 200 kendaraan lapis baja juga dilaporkan dalam strategi penghancuran serupa. Para blogger Rusia yang dekat dengan militer memposting video di Telegram. Melalui verifikasi dan analisa sumber terbuka, terlihat pasukan Rusia menabrakkan pesawat nirawak berpemandu yang dipersenjatai bahan peledak ke kendaraan tempur lapis baja dan pengangkut pasukan Ukraina. Perketat Perbatasan Butuh 4 hari bagi Rusia untuk mengubah strategi dari peningkatan tindakan keamanan hingga menghentikan pasukan Ukraina di Kursk pada hari Selasa. Unit-unit tentara Rusia pun dilaporkan menahan pasukan Ukraina lebih jauh di dekat Kursk menuju Obsci Kolodes, Snagost, Kaucuk, dan Alekseyevski. Sejalan dengan itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pertempuran masih berlanjut dengan sejumlah peluncur roket dikerahkan. Senjata artileri Derek hingga tank yang diangkut dengan trailer pun tak ketinggalan hingga kendaraan berat ikut diperadakan. Jurubicara Kementerian Darurat Rusia dalam keterangan pada Sabtu menyampaikan bahwa sekitar 76 ribu penduduk daerah tersebut telah dievakuasi. Pekan sebelumnya, saluran telegram Silovik Belarusia dan Arkangel Spetsnaza melaporkan pertempuran di sekitar Korenevo, sebuah kota sekitar 30 mil barat laut Suza, titik fokus awal operasi Ukraina. Denevnik Desantnika, saluran telegram lainnya, melaporkan bahwa pertempuran sedang berlangsung di dekat desa Malayaloknya sekitar 11 mil di utara Suza dan antara Cerkaskoy-Poreknoe dan Rusko-Poreknoe, sekitar 18 mil di utara Suza. Salah satu blok militer Rusia yang paling terkemuka, ribar, tak ketinggalan menerbitkan ringkasan perkembangan pada hari Jumat. Disebutnya bahwa garis depan mulai agak stabil dengan kedatangan bala bantuan Rusia. Serangan yang dimulai pada hari Selasa dan terus berlanjut ini diidentifikasi sebagai serangan lintas perbatasan terbesar dalam perang Rusia-Ukraina. Karena itu, timbul kekhawatiran tentang pertempuran yang menyebar jauh ke luar Ukraina. Sampai jumpa di video selanjutnya.